Intro Perusahaan daerah air minum Tirta Barito Buntok sebagai salah satu perusahaan daerah yang melayani masyarakat di tengah pandemi virus corona yang terjadi saat ini. Menggunakan SOP, PDAM Tirta Barito Buntok tetap operasional memberikan pelayanan pada masyarakat. Meski saat ini Kabupaten Barito Selatan sudah berstatus zona merah terkait pandemi COVID-19, namun sejumlah layanan dalam unit PDAM Tirta Barito Buntok tetap berjalan sesuai standar pelayanan operasional atau SOP. Yakni sesuai dengan anjuran pemerintah terkait jaga jarak antara petugas PDAM maupun pengunjung. Pihak PDAM tetap melakukan pelayanan seperti biasanya, namun menyesuaikan sesuai anjuran pemerintah dan sesuai SOP sekarang. Para pelanggan PDAM Tirta Barito Buntok yang ingin melakukan pembayaran, terlebih dahulu dilakukan pengecekan suhu tubuh memakai alat termogan. Selain itu disediakan tempat cuci tangan dan kursi duduk yang sudah dipasang tulisan jaga jarak. Untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai pemilik PDAM Tirta Barito Buntok belum lama ini telah mengumumkan memberikan diskon yakni sebesar 10% dan penghapusan denda kepada pelanggan selama 3 bulan. Hal ini disampaikan langsung oleh Dewan Pengawas Tirta Barito bersama Direktur PDAM Tirta Barito kepada Jurnal TV melalui pres rilis beberapa waktu lalu. Seluruh pelanggan PDAM Tirta Barito kami tiadakan denda akibat keterlambatan pembayaran. Hal ini juga untuk meringankan masyarakat kita di mana kita ketahui bersama bahwa akibat banjir dan COVID-19 ini perekonomian masyarakat kita cukup terganggu. Kemudian sejak bulan Mei, Juni, dan Juli tahun 2020 ini kami sampaikan bahwa PDAM Barito Selatan Tirta Barito memberikan diskon 10% penggunaan air kepada seluruh kelas rumah tangga, sosial, hidran umum, dan lain sebagainya. Dalam surat keputusan yang dibacakan, Bupati Barito Selatan berharap diskon dan penghapusan denda ini mampu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi virus corona. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ruli Jurnal TV Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah,